Dan buat kalian yang sedang mengongkong video ini, boleh kali ya dikasih like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan pembahasan game Undaun. Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Dan pada video kali ini, gue mau membahas sistem eksplorasi peta yang ada di game Undaun. Ya, sebetulnya gue udah sempat membahasnya secara singkat di video yang 6 hal unik. Dan harusnya pembahasannya nggak beda jauh ya dengan video kali ini. Cuman emang gue buat lebih detail lagi aja penjelasannya. Jadi buat kalian yang mau cek dulu video itu, ya kalian tinggal kekan saja tombol yang ada di pojok kanan atas. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi pada game Undaun, ada 2 eksplorasi peta yang bisa kalian selesaikan di setiap petanya. Yaitu ada main exploration dan side mission. Jika kalian pergi ke tampilan peta, kalian akan melihat persentase eksplorasi peta di bagian atas. Dan kalau kalian buka, disitu banyak sekali komponen eksplorasi yang bisa kalian selesaikan. Seperti kalian membuka Rowsing untuk teleportasi dari tempat ke tempat, membuka Signal Tower untuk menghilangkan kabut dalam peta atau memperluas pandangan kalian ketika membuka peta, dan membuka beberapa jengis chest yang tersebar di seluruh peta. Maka progres kalian akan bertambah. Nah, ketika kalian membuka saku chest yang ada di peta tertentu, pastinya kalian akan mendapatkan sebuah hagiah. Dan salah satu hagiahnya itu berupa poin eksplorasi. Yang dimana poin itu bisa kalian kukarkan dengan item yang ada di shop eksplorasi. Item yang dikukar bisa outfit, blueprint, ataupun yang lainnya. Dan setiap item penjualan pada setiap peta itu beda-beda ya. Tapi yang lupa gue mention di video yang lalu, bahwa ada dua jengis lambang chest yang akan kalian temui pada radar peta kalian. Ya, intinya kalau kalian mengemukan logo chest seperti ini, itu artinya chest tersebut berisi poin eksplorasi, dan kalian bisa mendapatkan persentase eksplorasi dari sana. Tapi kalau logonya tidak memiliki bentuk kotak ketupat di bagian belakang chestnya, ya berarti itu hanyalah random chest saja yang kalau kalian buka tidak akan mengambah progres eksplorasi kalian. Istilahnya itu hanya sebagai kotak pengecoh saja. Dambang, tapi gue mengemukan ada sebuah chest di salah satu bangunan, tapi pintu bangunannya nggak bisa dibuka. Ya, untuk membukanya kalian wajib mengaikan skill profesi pengemis dulu, yang bagian log picking ya, supaya kalian bisa membuka log building yang ada di setiap peta. Nanti deh, untuk lokasi setiap chestnya bakalan ada video kerpisahnya. Lalu juga ada side mission yang dimangat, side mission ini tujuannya adalah untuk meningkatkan popularitas atau relasi kalian dengan NPC yang ada di setiap peta. Meskipun secara eksplorasi, side mission ini tidak mengambah persentasenya. Untuk misinya juga beragam ya, ada misi penyelamatan, misi NPC yang hanya bisa kalian akses pada cuaca terkentu saja. Bahkan sampai misi yang tidak masuk akal juga ada, seperti menyelamakan seekor pupai. Nah, bagi misi NPC yang hanya bisa kalian akses pada cuaca terkentu saja, congkotnya gini, kalian coba tracking misi tersebut di cuaca yang lagi cerah. Tapi pas kalian udah nyampe ke lokasi, NPCnya nggak ada gitu, padahal udah gua tracking. Dan tiba-tiba dari cuaca cerah kurung hujan. Nah, pas kurung hujan itu, NPCnya tiba-tiba ngongol, dan kalian bisa mengeriger langsung misinya. Jadi si NPC ini cuma bakalan ngongol kalau pas hujan aja. Kalau pas cuaca biasa ya dia nggak bakal muncul. Mungkin kalian akan nge-sendiri ketika menjalankan misinya di in-game. Tapi, kalian akan mendapatkan benefit berupa poin relasi yang bisa kalian lihat di kampilan seperti ini ya. Semakin tinggi relasi kalian dengan NPC yang ada pada peta terkentu, kalian bisa membuka setiap item shop pada peta tersebut. Dan kurang lebih, isi itemnya hampir sama dengan shop untuk poin eksplorasi. Setelah mendengar kedua hal ini, mungkin free to play makin semangat ya buat mayengin ini game. Terima kasih telah menonton! Oke, itu mungkin pembahasannya. Mungkin di angkara kalian kalau ada yang mau request lagi selanjutnya gue buat review gaik apa lagi? Pulis aja di komen ya. Oke, teman-teman kalian bisa komen pembahasan mengenai video kali ini. Lalu jangan lupa kasih like kalau kalian suka dengan video kali ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, ngatang signing out. And bye-bye guys.